Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah saya mencoba wisata susur sungai Saya kembali lagi ke PAL 12 Menaiki salah satu transportasi umum Yang baru dirilis di kota Banjarmasin Yaitu transportasinya bernama Trans Banjar Bakula Jadi bus ini sering dibilang oleh orang Banjarmasin adalah bus Tayo Jadi di depannya itu mirip sama bus Tayo yang ada di film anak-anak Bus ini start dari Terminal Gambut Barakat Sampai di Taman Siring Kilometer 0 Di sana sudah ada haltanya Jadi bagaimana keseruannya Kali ini saya naik Trans Banjar Bakula Drivernya cukup ramah Nanti saya akan tanya-tanya Seputar Trans Banjar Bakula Teman-teman Saksikan terus Videonya di Channel Rizky Travel Vlog Selamat datang di Banjarmasin Kota Nambarasin Selamat datang di Banjarmasin Selamat datang di Banjarmasin Selamat datang di Banjarmasin Sungai lang panjang sungai ku unka pangambangan Saribu sungai ku tabungas di Baringaran Jukung balingan di Gangja Pintiriklalan Pasar Tarapun Wisata Kota Kabunga Wisata Kota Kabunga Sampai akan ke Terminal 17 Singgib itu Tidak boleh berangkat Jadi ketika kita datar Sampai ke kemarin 17 Jadi mungkin Lalu 10 atau 2 menit atau 5 menit Ada lagi yang balik lah Oh iya Jadi dari Bis yang pertama Bis kedua itu Cintanya itu 10 menit aja Oh 10 menit ajalah Sampai jam berapa begini operasional Dari Keberangkatannya itu Dari jam 5 subuh Sampai Jam 8 malam Itu yang berangkat om Itu yang berangkat lah Jadi Yang tengah 9 itu Sudah Sudah pulangan Sudah pulangan Berangkat starnya dari Gambut sana semua Iya Dari Terminal Gambut Barakat Dari situ semua lah Itu yang untuk kredor kita Ini kan masih kredor 2 Yang kredor 3 nya dari Pak 6 Yang ke Handil Kapti UMB UMB Itu sudah lumayan rame dong Oh sudah ramai Sudah ramai dong Dari mahasiswa Masyarakat Oh iya Karena pas danu lah Kampus Yang dari Uliberjuta Lambung Umum apa itu IIN Apa namanya Anu ya IIN Stein Kastain Unisca Oh iya Unisca Ramai sudah lah Berarti yang ke sini aja Masih Masih belum Karena kan Baru Baru tanggal 14 Oh baru jalan Tanggal 14 Jadi kan tanggal 14 Kedepan Bulan Sebulan IIN Nanti saya lihat nih Tangan 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 Jadi kan pencar Bukan ke Banjarmasnya Pak 17 Banjarbaru Pak 17 Banjarbaru Bintu Yang 4.6 nya itu kan Sejak 5.10 juga berangkat Berangkatnya Tetap semua bisnya ngumpulnya Terminal itu lah Poolnya disitu Hal untuk Jasa Raharja Tapi untuk Semandarma Kalau gak pernah bayar Pake e-money Ya mungkin paling mahal 5.000 Tapi lumayan Sudah ada begini kan jadi lebih enak Tinggal penumpangnya Itu Kalau Opa Terima kasih Pemilih pelayanan teman Pembeli kakian Apa aplikasinya tuh Aplikasinya teman bus om Teman bus lah Oh inilah Dari koridornya tahu disitu lah Dari koridor 1,2,3,4 Itu untuk wilayah Banjarmasin Atau wilayah Bantung, Siakarsa, Bali Ini juga ada Oh ada lah Ini yang punya swasta Atau pemerintah? Pemerintah Pemerintah Oh kementerian ini memang lah Oh Tadi Kalimantan baru ini aja kan? Iya, Kalimantan cuma ada di Jendalmasin Kasel Nah ini ya Ini kan Yang kesana tadi Ada kesini Jendanya 2 10 menit 10 menit lah Dari P1 ke 2 Kedua 10 menit Oh Jadi untuk koridor 2 Yang dari Kabupaten Masin Diluncurkan 16 unit 16 unit ya Kalau yang dari Parnam Kedil Pabrik WB Itu 14 unit 14 unit Nah insya Allah Yang dari Pabrik Ublas ke Bajar Baru Mungkin kira-kira 18 unit 18 unit lah Iya Insya Allah nih Mantap juga lah Terobosannya anu nih Tidak ada Putusnya Iya Penumpang itu istilahnya Raja dan Ratu Jadi ketika raja di tempatnya ada Harus Jadi mobilnya sudah datang Datang Jadi gak perlu lagi Manggil-manggil Yang perlu lagi Iya bener Tapi tau jamnya Apa tau Tau Iya Jamnya tuh Ada aja lah terus lah Kira-kira Banyak kan jendanya 10 menit tuh Ada terus ya Dari jam 5 Jam 5 lewat berapa Ada terus Jadi Jadi Misalnya ya Jendanya 10 menit itu Gak ada boi putus Jadi Penumpang itu gak kecewa kelamaan Iya Kelamaan bener Kita pun juga Wajib juga Harus dihalte Walaupun penumpang Ada Nggak ada Ada Terus Di dalam Buis ini pun Penuh Kami pun tetap Tetap Untuk pintu Setelah buka pintu Tidak ada orang yang naik Tidak 10 detik Tidak lagi Oh Hehehe Mantap Mantap Kalau ada penumpang Kami pun pasti akan menunggu Cuma kan penunggu lama juga Kalau penumpang masih jauh Iya Kalau masuk ke pindah motor Dia lari-lari gak perlu lari-lari Nanti ada 10 menit lagi Iya Istilahnya kan jendanya gak terlalu lama Iya Jadi istilah Raja 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 tidak akan capek Iya Bener Bener Saya sempat lihat di Sempat Instagram kan Banyak unitnya datang ini kemarin Ditaruh di gambut itu kan Wah Saya kirain untuk Pariwisata Ternyata pas liat-liat Di kabar Banjarmasin Mau ada Trans Banjarmasin Wah Ini berarti hampir mirip Trans Jakarta Ini saya bilang Iya bener-bener Saya lihat tadi di koridor Oh iya Ini mirip Sudah kayak Trans Jakarta Makanya saya bilang Bayarnya ini apa Kayak Trans Jakarta juga Ya pakai e-money Makanya saya tanya tadi Ternyata masih gratis ya Sampai kapan itu Mas Nah belum tahu Oh belum ada ya Ini terdapat Apa Perintah dari atas Ya Maksudnya Ibarat akan besoknya Berseru bayar ya Selanjutnya Bayar Istilah Tunggu keputusan suratnya Hehehe SK-nya Ini Ya kalau perlumpang Perlumpang masyarakat Kan berharap Ya habis ya Hehehe Tapi kan biar bayar kan Tidak terlalu ini 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 Tidak terlalu mahal Iya Paling mahal Paling mahal Iya Tapi Bersama saya juga Disini pun juga Insya Allah Insya Allah Aman aja lah Iya Masalah Anak-anak yang sekolah SD Mau dikitikan Iya Tidak terlalu khawatir lagi Tidak terlalu khawatir lagi Tidak terlalu khawatir Tidak terlalu Ya pertama kan CCTV kita Ada Aktif 電ah Tidak terlalu Tidak terlalu Jadi Bilanya ada kejadian Enak-anak tidak Dari CCTV Di sini pun sudah terpampak Ini kan Karena kalau sudah Sekolahan lagi Mungkin bisa ramai kan Yang penting sudah Tahu koridornya Oh sini SD sini ya Dekatnya sini Karena ini Masih ada pandemi Ya Ya berharap Mudah-mudahan ini kan sudah mulai kelihatan kan dari kampus sudah penuh maka tidak akan ada lagi nih ya mau tidak ada di depan hilang iya jadi ke Anulah kembali normal lagi kan jadi nyaman berarti kalau yang daerah 12 Aston itu apa tadi koridornya di mana? itu terminal halte nya itu Universitas NU berarti dari Universitas NU itu jalan lagi lah berapa meter itu? ada sekilo lah? tidak ada lah sampai kira-kira sampai lah sampai lah ada dan ada bukan ya malah betul-betul Terima kasih Terima kasih Lewat terminal ada bus Baimbay Nah, keberangkatan jam 2 Sesuai dengan rata-rata pemerintah Memutus rantai penyebaran virus COVID-19 Teman bus menjalankan protokol keselamatan Dengan mewajibnya penggunaan masjid Jaga jarak dengan membatasi kapasitas berlumpang Di dalam kedaraan dan menyediakan hand sanitizer Di dalam bus Serta melakukan penyebrotan resipetan Pada setiap unit kedaraan teman bus Secara rumi Terima kasih Biar pindah sudah Saya pas tengah kotak Ganti kol Gendah ya Gendah ya Nanti kan lama-lama sudah tahu koridornya Nah, baru Berarti banyak kemarin didatangan unitnya ya Ini kemarin itu Dari bantuan itu ada katanya 75 buah yang akan datang 75 ya Oke Kemarin sudah Abis dari Anu kan Sama Rinda Bus yang banjar Oh yang banjar Yang banjar Yang BRT Yang biru Lain ini Yang dari Sama Rinda Kayu berangkat Buat teman-teman Bisa pakai aplikasi di teman bus Ini untuk melihat koridor 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 dari Trans Banjar Masjid Dari Masjid Mantap Oh Trans Banjar Bapula Namanya lah Trans Banjar Bapula BTS 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 Itu bus Desain Apa Service Tras Banjar Bapula Namanya lah Nah Langsung Nama orang sopir Lengkap Langsung Nama sopir Nah Tras Banjar Bapula Untuk bus Bus Trans Banjar Bapula Sendiri teman-teman Ini memiliki Unit yang banyak Karena mereka akan membuka Beberapa koridor Dan yang terbaru ini Koridor dari Terminal Gambut Barakat Menuju Banjar Barakat Itu sudah dibuka Waktu saya ke Banjar Masjid Itu hanya baru dari Terminal Gambut Barakat Sampai Taman Siring Kilometer 0 Kita berpapasan nih Sama bus tayu Teman-teman Nah Itu di samping Oh ini Haltanya Oh 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 Lumayan jauh ya Antar Anu ya Jauh Jadi Pasokannya itu Yang kalau gak ada Tahu lagi ya Ini Orang jualan itu Jualan kain-kain Tapi nanti Mau dibangun juga kan Iya Kira-kira Mau dibangun Atau Gak tahu juga sih Atau rambu-rambu Iya Rambu-rambu Gak tahu Gak tahu Gak tahu Gimana Kalau gak ada Rambu-rambu Bingung juga Dimana Dimananya Itu di belakang Anda Terima kasih Oh iya Gak nyampe 10 menit Kalau Kedapatan kita Yang Macam jalan Terus Ngananya Di belakang Dianak Bertemuan Iya sih Iya sih Beda Kayak Terus Jakarta Dia ada jalan sendiri Ya Kalau ada jalan sendiri Gak ada hambatan Enggak ada hambatan Bener Ada Iya Kalau ini kan Pas kita kena yang Acet Bisa ketemu yang di belakang Kalau dia lolos Akhirnya datang Baru Yang mana Yang mana Teman bus Mantap Langsung ya Kalimantan Calsel yang jadi Ini ya Percontohannya Langsung Banjar Banjarmasin Yang banjarmasin Dapat Bantuannya Lumayan Ya Maka mobil Mobilnya Baru semua Baru semua Bukan istilahnya Kadang ada yang Lipahan Enggak Enggak ada Baru semua Mesin Baru Mantap Emang Ini baru Bukan Baru Baru Berasti Buka Jadi yang mana Yang agak kurang Mungkin Dia dipenai Beninggi ickeran Masih Garansi Garansi Mantap Mantap ピ Knud Ya End Tetetlah sedikit, kecepatan, tidak ditentukan, lewat daripada lima puluh atau kayaknya Iya Ada main apa, ada sumpenya juga kan Iya, iya Terus rokok Gak ada leg Apa, angkat hape Mata hantu Hehehe Ini yang banyak sensor Sensor Banyak di sini Oh Gak banyak terobot Terobot, isilah atap Hehehe Anu di anu lah, diawasi Hehehe Gak harus lo Kayak ini di sini Oh, ini berarti di Uno lah Turunnya Di Uno berarti lah Ini Ini ampun ya Ini ampun ya Ya ampun di sini kan Iya, iya ampunnya di sini kan Karena dekat sama Aston Nah, ini rencana katanya apartemen kemah saya tanya-tanya Boleh gini Guli om Hahaha Tuh apa Tau nih beses nih Apa apa Tau ini Ini fullnya Ya ampunnya Sebelum situ lah ya Iyi, baru situ Banyak kan dari Indobrosir kan jauh Oh Lumayan jauh Lumayan jauh Lumayan jauh iya 500m 500m nah ini indogrosir itu altanya alta indogrosir oh iya iya mantap mantap oh ini ya alta universitas NU telah tiba oh kaya aneh juga ya sementara iya stop oh ini ada bandanya oke makasih bang sukses selalu semoga makin ramai oke makasih iya makasih iya sana nyebrangnya sana nah oke cuy jadi kita jalannya jauh dari koridornya universitas nadatil ulama atau UNU ke hardstone saran saya sih untuk pengelola teras banjar bakula kalau bisa dibikin koridernya dekat dari asten nah di depan asten itu kan ada pulnya pulau indah nah lebih bagus disitu karena kenapa karena untuk penumpang yang menginap di asten atau yang ingin ke pul tidak terlalu jauh jalannya dari koridor yang di universitas nadatil ulama nah seperti saya ini harus jalan kaki nih kesana lumayan nih ada satu kilo lebih untuk kesana kalau bisa saran saran saya untuk pengelola trans banjar bakula agar lebih bagusnya nanti dibikin koridor di depan asten nah atau di dekat pulnya pulau indah harusnya sih disitu karena lebih memudahkan insya Allah kalau mungkin dibikinnya disana nanti tak akan rame penumpangnya karena okupansinya dari tamu hotel sama calon penumpang yang ingin ke pulnya pulau indah unit kendaraannya masih lebih baru jadi lumayan bagus petunjuknya juga lumayan bagus jadi teman-teman bisa download di playstore teman bus nanti itu kita bisa tahu koridor-koridornya di Banjarmasin ini untuk trans bakulanya trans banjar bakula halte halte nya kalau ini halte yang di indogrosir nah kalau dari arah banjar baru halte nya di indogrosir depannya indogrosir indogrosir depannya indogrosir kalau dari arah Banjarmasin halte nya di Universitas Ladatul Ulama UNU yang sering disingkat UNU ini kita jalan jati nih lumayan nih satu kilo satu kilo lebih ya keng hehehehe dia mau ikut untuk jalan terasa capek ya capek beginilah kita jadi bigpacker ini apartemen siapa yang mau beli lah lumayan setelah satu kilo perjalanan dari halte pemberhentian di depan Universitas Masnah Datul Ulama menuju tempat menginap kurang lebih satu kilometer akhirnya saya sampai nanti saya akan review ya teman-teman untuk rekomendasi buat teman-teman yang ingin perjalanan khususnya di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin maupun Banjarbaru ini hotel cukup berbintang tapi harga kamarnya cukup relatif tidak menguras kantong nanti saya akan review di dalam kamar dari hotel ini terus saksikan channel YouTube Rizky Travel Vlog jangan lupa di like di subscribe klik lonceng notifikasinya dan di share ke teman-teman yang lain untuk menjadi referensi perjalanan selama berada di Banjarmasin terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh